Halo, selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih sudah join kembali dalam kelas bioteknologi. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pertulian kita tentang bioteknologi perikanan, pertama pada topik DNA. Jadi kita akan membahas tentang DNA, karena minggu lalu kita sudah berbicara tentang bioteknologi secara umum, bagaimana bioteknologi secara umum penerapan dan lain-lain, termasuk salah satunya bagaimana kita memanuhkan DNA dalam aplikasi bioteknologi perikanan tautan. Jadi pada pagi hari ini, ada beberapa sub-materi yang akan saya sharing ke teman-teman semua yang sudah join pada kelas ini. Antara lain, sub-materinya adalah yang pertama adalah penahuluan tentang DNA. Jadi saya akan menjelaskan dulu kenapa sih DNA, penting kita mengajari DNA. kemudian gen dan genom. Jadi apa sih definisi gen dan genom, kemudian apa perbedaan tragen dan genom. Kemudian kalau dalam dunia perikanan, setiap apa sih gen dan gen atau genom yang digunakan untuk proses analisa misalnya, atau gen atau genom apa yang bisa dimanfaatkan dalam aplikasi genetika di bidang perikanan dan tautan. Setelah kita tahu gen dan genom, kemudian kita akan berbicara tentang DNA. Jadi pertama adalah definisi DNA dulu. Apa yang dimaksud dengan DNA? Kemudian apa sih fungsi DNA? Kemudian baru kita akan berbicara tentang struktur DNA. Bagaimana DNA itu strukturnya, terbentuk dari apa, kemudian dibagi atas apa saja, kita coba bahas bersama-sama. Kemudian terakhir adalah DNA sebagai materi genetik. Jadi mungkin ini sudah pernah saya jelaskan sebelumnya, pada metakulah yang berbeda yaitu rekayasa genetika. Jadi penting banget untuk kita ketika kita bicara tentang genetik, kita tahu dasarnya kenapa sih DNA itu yang disebut sebagai materi genetik, bukan RNA, protein, ataupun yang lain-lain. Baru terakhir, nanti baru akan kita bicara, apa sih sebenarnya DNA itu fungsinya dalam analisa genetik. Jadi itu yang pertama, bukan yang pertama, ini hal-hal yang akan kita bicarakan pada pagi hari ini. Jadi kenapa sih kita harus bicara DNA? Jadi kalau kita lihat dunia perikanan pada saat ini, itu berkembangan pesat banget ya. Bioteknologi kita, kita sudah bicara minggu lalu bagaimana kita memanfaatkan aplikasi ilmu-ilmu dalam bidang bioteknologi untuk mendapatkan produk unggul, yang pada akhirnya adalah kunci untuk meningkatkan kemampuan kita dalam menghasilkan produksi pangan sebenarnya. Tujuan akhirnya kan sebenarnya itu, bagaimana pangan kita tercukupi, yang dibutuhkan oleh manusia itu tercukupi dengan luas lahan yang tidak bertambah, atau cenderung melabur kurang. Jadi perlu penerapan ide-ide baru, terutama penerapan aplikasi-aplikasi dalam bioteknologi. Kalau dalam bidang perikanan, kita bisa bilang bioteknologi itu bisa digunakan beberapa hal. Yang pertama, untuk menciptakan organisme. Yang kedua, untuk menciptakan manipulasi lingkungan, dengan enzim, dengan probiotik, dan lain-lain. Yang paling penting adalah ketika kita bicara untuk menciptakan organisme unggul, kita harus tahu genetik dari ikannya. Genetik ikannya kita berarti harus berbicara tentang biomolekular. Biomolekular yang paling dasar adalah kita berbicara tahu tentang DNA. Nah, pengetahuan dasar tentang DNA ini harus dipahami oleh teman-teman. Kenapa? Karena itu penting banget ketika kita belajar misalnya menyirangkan satu individu satu dengan individu yang lainnya. Suatu varian satu dengan varian yang lainnya. Agar tidak terjadi yang nanti namanya hal-hal yang tidak diinginkan. Pengennya ikan yang pertumbuhan cepat, kemudian kuat, tahan penyakit, malah yang didapatkan adalah ikan yang keca. Atau malah pertumbuhannya lambat. Nah, itu bisa terjadi, sangat bisa terjadi karena kita tidak paham tentang ilmu genetika. Sehingga nanti kita malah menyilangkan yang sifatnya inbreeding tadi. Kalau inbreeding itu susah banget. Kalau sudah inbreeding itu pasti anak-anaknya kurang bagus nanti hasilnya. Kalau kurang bagus, sudah masih bisa penampakan genotype-nya atau phenotype-nya dia enggak bagus. Jadi penampakan untuk tubuh misalnya ikan lias, ada yang cacat, warna yang enggak jelas, warna yang malah karu-ngak karuan. Atau malah nanti ketika perkembangan tubuh, perkembangannya lambat, dan lain-lain. Kalau pada manusia misalnya terjadi keterbelakangan mental, dan lain-lain. Nah, itu juga. Dan dalam perkuliahan ini juga saya akan share dua video nanti tentang bagaimana teman-teman bisa membayangkan DNA. Pertama videonya, yang kedua membayangkan ketika DNA rusak itu. Sebenarnya setiap hari ada bagian dari sel kita yang rusak. Dian kita yang rusak. Cuma ada yang bisa diperbaiki dan ada yang tidak bisa diperbaiki. Dan ketika dia tidak bisa diperbaiki pada tubuh manusia, apa yang terjadi? Nanti ada hubungannya dengan kanker. Nah, nanti ada dalam video itu bagaimana kanker bisa terbentuk akibat dari proses genetika yang terjadi dalam tubuh kita. Yang dipengaruhi oleh apa? Nanti teman-teman bisa lihat dan menyimpulkan dari video yang akan saya share. Bukan video saya, tapi video dari beberapa sumber. Yang saya share mengenai bagaimana DNA itu bisa rusak, kemudian gen itu bisa rusak, dan berimplikasi ketika tidak mampu diperbaiki oleh tubuh kita, apa yang terjadi dalam tubuh kita. Oke, jadi pertama saya akan bicara tentang ini tubuh manusia. Kita lihat ini tubuh manusia secara umum terbentuk dari jaring-jaringan. jaring-jaringan, kalau kita lihat bagian terkecil dari tubuh kita adalah sel. Jadi penyusunnya tubuh kita terdiri atas jutaan sel yang mempunyai fungsinya masing-masing. Nah, yang menarik dalam sel itu, ternyata di dalamnya itu, di dalam inti sel, itu ada namanya kromosom. Nah, kromosom ini terdiri atas jutaan gen atau jutaan sanukreotida yang terselaput oleh protein. Jadi dalam kromosom itu ada protein, ada juga DNA atau RNA. Nah, dalam protein itu adalah bisa membentuk histone. Nah, histone ini akan menyeliputi daripada si DNA di kromosomnya tadi. Nah, bagian utama dari sebuah sel, nanti disini menjelaskan adalah nukleus dan sitoplasma. Nah, kemudian dalam nukleus terdapat benang-benang halus yang disebut kromatin. Nah, ketika kromatin menebal nanti, benang-benang halus tersebut sudah terisi oleh DNA double helixnya tadi. Itu akan menjadi kromosom. Nah, benang-benang itu yang tadi tadi, yang benang-benang halus tadi itu kromatin tadi itu ya. Itu banyak banget jumlahnya terpintal, kemudian menjadi padat dan menebal, hingga disebut dengan kromosom. Kromosom adalah struktur padat yang terdiri atas dua molekul, yaitu protein dan DNA. Nah, jadi kalau kita lihat disini, dalam ini, ini sel, inti sel, ini sel, ini inti sel, nukleus. Nah, dalam nukleus ini, ada ini, banyak banget kromosomnya. Ada 23N. 23 pasang-pasang kromosom. Yang membentuk tubuh kita. Nah, kemudian 23 ini, ini kalau kita ditarik lagi, setelah kayak gini jadinya. Nah, ada histone. Histone ini lapisan profilin. Ditarik lagi kayak gini. Dalamnya, kelihatan. Strukturnya adalah kayak ini. Ada DNA double helix. Jadi DNA itu strukturnya double helix, atau untai pintaganda. Yang terikat oleh ikatan hidrogen, oleh bahasa nukleutidanya. Di sini ada adenin, guanin, sitosin, dan simin. Purin dan pirimidin. Nah, seperti ini. Jadi kompleks banget. Nah, DNA ini yang paling penting dalam struktur di inti sel tadi. Kenapa? Karena DNA ini menyimpan banyak cerita di dalamnya. Banyak hal, banyak data. Kalau kita bilang, DNA itu misalnya, ambil contoh, di komputer, mungkin dia seperti harddisk-nya. Menyimpan data banget. Ini komputer ini mau bergerak kayak gimana sih? Software apa yang kita akan pasang di komputer tersebut. Nah, DNA kita yang mengingat, oh, bagaimana sih setiap DNA itu terdiri atas gen? Banyak gen banget. Nah, gen itu yang akan menentukan. Bagian tubuh ini berbentuk seperti apa? Warna tubuh kita akan seperti apa? Kemudian bentuk mulut kita, bentuk wajah kita, dan lain-lain. Dan ketika nanti ada kelainan, efeknya apa sih? Pada gen kita. Bukan efeknya apa. Apa yang terjadi pada gen kita? Sehingga dia menyebabkan kelainan pada bentuk tubuh, atau kelainan pada warna tubuh, dan lain-lain. Nah, dalam gen itu nanti ada DNA. Nah, ketika gennya berubah, DNA-nya pasti akan berubah juga. Nah, ini yang harus kita pelajari. Jadi kayak gini, kalau kita melihat gambaran tubuh kita, sebenarnya, oh itu, hebat banget Tuhan ini. Jadi, hal-hal yang kecil, ini ternyata berfungsinya banyak banget, dan menyebabkan kita menjadi bisa hidup seperti sekarang. Saya juga sangat, sangat retakjub ketika melihat semua proses-proses yang, mungkin secara kasat mata kita nggak bisa lihat, tapi semua terjadi. ketika mulai kita misalnya pada saat kita baru dari sel telur dan sperma bertemu, kemudian dia kemudian pembuahan, kemudian berkembang sel, 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 dan lain-lainnya, di sana fungsi kromosom tadi, inti sel itu mulai berfungsi untuk mencetak kita menjadi suatu organisme yang baru punya sifat. Nah, tadi gen ini akan membawa sifat kita kemarah, pendiam, suka nangis, baperan, dan lain-lain. Sehingga akan terbentuk individu yang pasti berbeda satu dengan yang lainnya. Mungkin akan mirip, tapi tidak akan satu persen mirip. Walaupun dia misalnya kayak kembar identik, jadi kembar identik pun mungkin secara tampilan mirip, tapi setidak 100 persen dia identikly sama. Yang bisa sama mungkin adalah ketika kita buat cloning misalnya. Cloning itu baru beda, cuma cloning masih debatable ya. Apakah kalau di manusia mungkin tidak akan bisa dilakukan, atau ethical clearance-nya tidak akan bisa dilakukan ketika meng-clone saya, misalnya saya bikin clone untuk diri saya, saya bikin tiga raka yang sama. Secara ethical tidak etik untuk dijalankan saat ini. Tidak tahu mungkin suatu saat ke depannya ketika kita butuh hal-hal yang lain. Kemudian kita tadi bicara tentang gen. Gen itu apa sih? Gen itu adalah sepengal DNA. Jadi kalau kita bicara tadi di DNA, beberapa bagian dari DNA, double helix ini ketika dipotong, potong DNA itu terdiri dari subuhan gen. Beberapa bagian DNA itu disebut sebagai gen. Jadi gen ini juga membawa sifat individu, memwarisi sifat. Jadi gen itu banyak banget jenisnya. Pada ikannya banyak banget ada gen untuk petunguhan, ada gen untuk warna, dan lain-lain. Apalagi pada manusia. Gennya banyak banget yang membuat, misalnya rambut kita menjadi kering, kering, misalnya atau rambut kita lurus, atau rambut kita bergelombang, atau warna kulit kita hitam, putih, sawo matang, dan lain-lain. Itu gennya berbeda-beda. Walaupun kita sama-sama manusia sebenarnya. Sama-sama hubung sapiens. Spesies sama hubung sapiens. Tapi kenapa kita berbeda dengan orang-orang yang ada di Korea? Padahal sama-sama hubung sapiens. Spesies sama. Karena kita memiliki berbedaan varian. Ada beberapa gen yang berbeda antara kita dan mereka. Cuma masih dalam toleransi pada spesies yang sama. Ikan pun seperti kayak gitu. Ikan pun walaupun kelihatannya dia sama. Ikan hias misalnya. Ikan nila atau ikan lili. Kelihatannya sama satu individu dengan yang individu dan lain. Cuma pasti kelihatan ada perbedaan. Corak warnanya sedikit demi sedikit. Atau perbedaan tertentu. Sifatnya juga sama. Walaupun di dalam satu keturunannya sama. Misalnya kita meminjakan ikan. Ikan kuih. Pasang kita pijakan. Induknya super-super sama. Kemudian dipinjakan. Tidak seta-metah semua anaknya akan bagus. Enggak. Kalau orang Bali bilang. Filsafatnya. Biu Aijeng. Simpatuhonyangan. Kalau enggak setelah itu dia. Filsafatnya. Jadi pisang satu ijaz itu tidak sama semuanya. Ada yang matang duluan. Ada yang belakangan. Ada yang malah busuk. Sama juga pada keturunan seperti itu. Jadi ketika kita misalnya meminjakan kuih satu pasang. Itu kemungkinan juga. Enggak semuanya akan bagus. Pasti ada yang kurang bagus. Atau yang jelek. Punya ada yang sangat bagus sekali. Nah. Itu karena. Ya tadi. Orang dua kita. Tergantung sekarang yang diwariskan kepada sif kita. Gen apa yang menurun kepada kita dominannya. Gen dari bapak. Atau gen dari ibu. Nah. Itu bisa kalian pelajari. Ketika kalian misalnya mau. Buat anak cowok. Atau anak cewek. Nah. Itu salah satu. Hal. Prinsip benetika yang memang bisa dipelajari. Apa yang dominannya harus dilakukan ketika ingin buat anak cowok dan anak cewek. Kemudian apa yang didominannya ingin dilakukan ketika sifat yang menurunnya dari bapak atau dari ibu. Jadi penentu sifat individu. Karena ini dua individu yang berbeda. Kita jadikan satu. Kecuali pada ikan misalnya. Ikan kita bisa bikin manipulasi ya. Hanya gen ibunya saja yang diturunkan. Set. Bisa. Atau hanya sifat ibunya diturunkan bisa. Atau saya sifat bapaknya saya diturunkan. Atau malah enggak dua-duanya diturunkan. Kita injek sifat yang lain juga bisa. Jadi gennya itulah unit fungsional terkencil yang terletak pada lokus atau lokasi tertentu pada kromosom. Jadi kalau kita bilang pada kromosom itu terdiri atas ribuan gen. Banyak banyak pasangan kromosom. Pasangan gennya. Nah. Itu terletak pada lokus-lokus tertentu. Kemudian sepasangan yang berada pada lokus yang bersesuaian pada kromosom yang sama. Atau homolog disebut dengan alel. Oke. Jadi ini adalah definisi atau sekilas tentang gen. Kemudian kalau kita pelajari gen lebih lanjut lagi. Gen adalah penentu sifat individu. Penentu sifat individu itu bisa penentu karakter. Sifat bisa penentu karakter tampilan individu. Struktur yang terdiri dari sekilas DNA memiliki bahasa tertentu. Jadi setiap gen itu pasangan bahasanya. Bukan pasangan pasangan. Kurutan bahasanya berbeda-beda. Tergantung gen apa yang kita gunakan. Kalau pada ikan, nanti ada gen cytochrome A, cytochrome oksidosis subunit 1, subunit 2, cyto B, D-loop, DNA mitokondria, 16 CCRNA, 12 CCRNA, dan lain-lain. Atau gen penyandi warna dan lain-lain. Jadi strukturnya akan berbeda-beda. Panjang urutan bahasanya juga akan berbeda-beda. Kemudian terletak pada lokus tertentu pada kromosom. Sehingga karena dia urutannya berbeda-beda, tempatnya berbeda-beda, jadi ketika kita ingin melakukan manipulasi pada gen-gen tertentu, caranya akan sedikit berbeda antara gen yang satu dengan gen yang lama. Termasuk juga nanti minggu depan kita akan bicara tentang ekstraksi DNA misalnya. Ekstraksi DNA-nya seperti apa, kemudian gen penyandinya untuk bisa mendapatkan, misalnya cytochrome B, bagaimana caranya dengan kita mendapatkan gen penyandi cytochrome subunit 1 atau subunit 2. Kemudian fungsi gen adalah mengontrol struktur dan fungsi sel atau individu, jadi dia mengontrol setiap selnya, sehingga setiap selnya akan menghasilkan karakter yang berbeda-beda, kemudian mewariskan sifat dari generasi ke generasi. Jadi itu fungsi gen hal, bagian terkecil, bagian yang sangat kecil dari makhluk hidup, tapi ternyata memiliki fungsi yang sangat luar biasa sekali. Nah ini adalah contoh gen penyandi pada ikan, jadi saya ambil contoh sedikit berbeda dengan gen-gen pada manusia, jadi kalau ini ada yang biasanya digunakan pada ikan, misalnya CO1, CO2, Delop, Delop, Gen, C2B, ini adalah keempat gen-gen yang digunakan untuk mengetahui, mengatui pewarisan sifat, bukan pewarisan sifat sih, kekerabatan biasanya, kekerabatan kemudian kalau kita bisa bilang, kalau Delop itu dinamika populasi ikan, kalau dinamika populasi ikan biasanya kita lihat dari sampelnya, kemudian kalau Delop itu kita bisa tahu dinamika populasi ikan dengan karakteristik gen-nya saja, jadi kita tahu ini bervariasikah struktur populasinya atau cenderung homogen dari Delop. Kalau CO1, CO2 itu biasanya mengetahui hubungan kekerabatannya, sama dengan C2B, jadi identifikasi pertama kalau kita melihat suatu spesies yang misalnya mirip-mirip banget, mirip-mirip banget, jadi kita harus menggunakan DNA sebagai penyandinya, DNA atau sebagai analisi DNA-nya. Nah, dalam DNA, tadi itu DNA kan urutan basa nukleutida. Nah, kita harus menentukan dengan tepat, urutan DNA yang mana dalam bentuk gen yang kita pilih. Jangan sampai kita misalnya ingin menganalisis perubahan warna nih. Perubahan warna, tapi kita menggunakan gen untuk perhumbuhan. Nggak cocok kan? Jadi, kita dalam whole genome, jadi keseluruhan gen, jadi kalau gen itu berkumpul jadi satu, disebutkan whole genome, atau keseluruhan gen, itu gen yang bagian mana kita pilih untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan. Jadi, kalau kita lihat, contohnya kayak gini dia. Sorry. Kok belum? Nanti ada contoh gambarnya. Jadi, bagaimana itu urutan gen dari suatu whole, penuh dari genomnya. Kemudian, tiga yang di bawah, JFP, YFP, sama RFP, itu adalah gen-gen untuk ikan-ikan hias. Pada zebra ini, ikan-sebra untuk karakteristasi warna. Jadi, Green Fluorocense Protein, Yellow Fluorocense Protein, dan Red Fluorocense Protein. Jadi, gen yang penyandi. Misalnya, gen ini yang dimanipulasi ketika kita ingin memainkan warna suatu ikan. Jadi, diutak-atik sedikit lah. Nah, itu penting banget kita mengetahui karakteristik dari setiap gen yang kita ingin gunakan. Atau, mengetahui karakteristik dari karakter sifat yang ingin kita mainkan, kemudian kita ingin tahu, misalnya sifat warna, gen apa yang kita harus utak-atik, kita bisa mainkan insersi, diinjection, atau dihilangkan, atau ditambahkan. Kemudian nanti dilihat ekspresi gennya muncul apa enggak. Ketika ekspresi gennya muncul, peluang dia berubah karakteristik fisiknya atau morfologinya juga pasti akan keluar. Jadi, berubah yang penting bagaimana genetika dengan karakteristik morfologi ikan. Nanti, dalam video nanti akan dijelaskan bahwa lingkungan itu akan mempengaruhi bagaimana suatu organisme itu berubah. Contohnya kayak sekarang ada di Yudano Batur misalnya. Yudano Batur itu ada ikan nila. Ada ikan Red Devil. Sama-sama Red Devil sama ikan nilanya. Tapi ternyata memiliki karakteristik morfologi yang sedikit berbeda-beda. Ada yang warnanya. Kalau Red Devil ada yang merah penuh, ada yang merah isi titik hitam, ada yang malah yang hitampul. Tapi karakteristik badannya mirip kayak Red Devil. Nah, itu akibat dari adaptasi si ikan tadi terhadap lingkungannya, sehingga gennya beradaptasi juga. Nanti dalam video juga akan disebutkan. Video lainnya, yang saya share pada wasa ini. Jadi, ketika gennya berubah, akibat ada perubahan lingkungan, atau tekanan lingkungan, atau hal lain pun yang mengaruhi tubuh itu, dia akan mengakibatkan perubahan dari morfologinya. Bisa dalam bentuk warna, bisa dalam bentuk tubuh, bisa dalam bentuk korbil, dan lain-lain. Seperti itu. Jadi, ini contoh gen penyandi pada ikan. Nah, ini efeknya. Jadi, kalau kita bilang ini struktur tadi, ini gen. Nah, gen ini kayak ini DNA. Jadi, DNA misalnya panjang, kayak ini DNA banyak. Saya banyak banget. Jadi, whole genome. Kalau kita bilang, keseluruhan dari gen itu adalah genome. Jadi, genomenya segini. Nah, gen itu cuma ya paling segini. Misalnya, dia terdiri atas 100 besper, atau 100 pasangan basah, atau 200, atau 600. Nah, karakter ini yang akan mempengaruhi karakter morfologi mahluk hidupnya. Contoh di sini, pada penelitiannya Campbell et al, tahun 2009, pada alel. Warna. Alel yang berpengaruh pada warna mata pada lalat. Nah, kayak ini. Ini kromosomnya berubah. Kromosom ini dibentuk dari ini. Burutan gen dan lain-lain DNA. Jadi, kita bisa lihat ketika dia warnanya berebah, bentuk tubuhnya berubah, ini kelihatan. Mata hitam, mata hitam, mata putih, mata hitam. Kayak gimana dia perubahannya. Bisa kelihatan dia di sini. Oke, kan? Kelihatan dia, bentuk tubuhnya akan dipengaruhi. Dipengaruhi oleh gen yang menyandi dari si ikan. Si lalat ini. Seperti itu. Nah, genome sendiri apa sih? Genome adalah seluruh DNA yang terdapat pada suatu organisme. Jadi, kalau kita lihat, seluruh DNA dia ini, nah ini, dari ujung sini, ujung 5 ke ujung 3, atau ujung 3 ke ujung 5. Seluruhnya ini yang bisa terdiri atas ribuan. Jadi, kalau di manusia itu bisa sampai dia 100 ribu pasangan, 100 ribu besper. Kalau di ikan itu rata-rata 20 ribu sampai 100 ribu juga ada. Yang paling banyak itu ditemukan pada urutan DNA yang paling panjang itu pada tumbuhan. Yang namanya Paris Jaffa Unica. Kalau masalah dia 100 ribu kali 15. Sekitar 1,5 juta pasangan DNA. Kalau manusia, sekitar 50 ribu sampai 100 ribu besper. Nah, jadi ketika dia 100 ribu besper tadi, gennya banyak. Ini, terdiri atas banyak gen-gen itu yang disebut dengan full genome atau genome keseluruhan. Dalam biologi modern, genome adalah keseluruhan kuantitas informasi keturunan sehingga menyangkup gen dan urutan DNA atau RNA non-coding baik coding maupun DNA. Genom manusia kira-kira mengandung DNA dengan ukuran 3 miliar pasang basa oh ya, sorry, 3 miliar pasang basa dengan mengkoda 50 ribu sampai 100 ribu biar. Nah, kalau pada ikan, itu biasanya 20 ribu sampai 100 ribu. yang tadi yang paling banyak itu yang Paris Javonica pada temuhan tadi. Hampir 15 kali dari pasang basa manusia. Kayak gini contohnya. Jadi, kalau kita lihat nih, tadi ini sel nih. Sel. Kemudian ini ada kromosom. Kromosom yang terdapat pada genom. Genom yang terdapat pada kromosom. Nah, ketika dipasang, ditarik kayak ini. Seperti ini dia. Nah, ini gen nih. Nah, ini full dari ini. Keseluruhan dari gen ini yang terdapat pada kromosom ini. Itu yang disebut dengan genom. Gimana urutannya? Urutannya kayak ini. Jadi, TTGC dan lain-lain itu seperti ini dia. Ini adalah whole genome atau keseluruhan gen yang terdapat pada ikan. Jadi, macam-macam. Terdiri atas ribu. Oh, disini puluhan. Puluhan. Dari mulai CO1, CO2, CO3, Cytobi, D-loop, 12 ccRNA, tRNA, 16 ccRNA. Itu yang lumrah saat ini dipakai sama analisis genetika. Cuma ketika kita ingin meyakinkan suatu spesies, apakah dia benar spesies varian baru? Eh, bukan spesies baru. Varian baru bukan. Apakah dia benar spesies yang baru atau kita new record misalnya, kita harus tahu keseluruhan dari urutan gen ini. Jadi, whole genome yang bisa sampai 26 ribu ataupun 50 ribu base pair pasang-basah. Jadi, kalau di CO1 aja sekitar 600 base pair panjangnya. Kemudian, kalau di D-loop sekitar 100 sampai 200 base pair. Kemudian, CO2 sama juga 600 sampai 500 sampai 600. Cytobi juga segitu. Jadi, total keseluruhan dari ini gen ini hampir ada sekitar 20-an gen. Itu sekitar 50 ribu. Jadi, 50 ribu itu akan kita bisa meyakinkan ini adalah spesies baru atau spesies sama, cuma berbeda varian. Karena biasanya kalau kita melakukan proses identifikasi hanya menggunakan fasial gen atau sebagian dari gen misalnya. Jadi, kita hanya menggunakan 200 saja. Kemungkinan belum bisa mendeklare secara penuh. Ini spesies baru atau tidak. Jadi, ini seperti gambarannya untuk genom ikan. Perbedaan gen dan genom. Gen adalah segmen atau bagian dari molekul DNA. Sementara genom adalah kandungan total DNA dalam sel. Jadi, kalau kita bilang genom itu induknya totalnya. kalau dalam bahasa keren misalnya genom itu desanya. Kemudian gen itu adalah banjar-banjarnya. Misalnya desa Dangan Puri Kangin. Nah, desa Dangan Puri Bangin itu terdiri atas tujuh banyak. Genomnya adalah desa Dangan Puri Kangin. Gennya misalnya banyak Ketabuano, Ketabuanyokajo, Menterauh, dan lain-lain yang menyusun menjadi sebuah desa. Nah, seperti itu. Gen mengkoda untuk protein genom tidak dapat mengkoda protein ini terkait dengan kegiatan genetikanya dia masing-masing. Genom terdiri atas semua pasangan basa dalam sel. Gen terdiri hanya beberapa pasangan basa karena hanya mewakili segmen DNA. Jadi, genom itu kesemuanya. Jadi, semua gen terdiri pasangan basa setiap pasangan basa setiap gen itu itu sebuah genom. Kemudian kalau gen itu sebagian. Misalnya 10.000, eh, 10.000, 1.000, 100 pasangan basa atau 50 bahkan tergantung jenis gennya. Kemudian kalau kita bicara tentang study, study dengan sifat gen yang sebut dengan genetika, sementara studi tentang sifat dari genom yang sebut dengan genomik. Mirip-mirip sebenarnya. Hal yang agak mirip dan saling bersinggungan sebenarnya. Tidak bisa pisah sebenarnya genetika dan genomik. Oke, selanjutnya kita bicara tentang DNA. Jadi, kita sudah tahu gen, genom, kemudian apa fungsinya gen dan genom, kemudian urutan yang terdapat dalam gen tadi adalah yang paling kecil, yang menyusun gen adalah DNA. Jadi, DNA itu kepanjang adalah dioksiribonukleotasid atau asam dioksiribonukleotasid. Jadi, kalau kalian ditanya DNA, apa itu DNA? Kalian jawab dioksiribonukleotasid kurang tepat, karena itulah kepanjangan dari DNA. Nah, kalian harus menjelaskan kalau ditanya apa itu DNA? DNA adalah, kalau ditanya apa kepanjangan dari DNA? Jawabannya dioksiribonukleotasid benar. jadi DNA itu adalah terdiri dari dua rantai polinukleotida yang berpilih, jadi dia double helix atau unteganda, dan ketika kita melakukan, nanti misalnya belajar tentang proses analisis DNA, nanti unteganda ini bisa dilepas, menjadi untai tunggal masing-masing. Kemudian seutas polinukleotida tersusun atas rangkaian nukleotida lainnya. jadi DNA adalah suatu polinukleotida yang tersusun atas nukleotida yang saling sambung-menjambung. Nukleotida itu apa sih nukleotida? Nanti kita lihat bahasa nukleotida misalnya adenin, timin, guanin, sitosin. Itu yang disebut dengan nukleotida. Struktur DNA jadi kayak gini struktur DNA jadi kalau kita bilang DNA itu gula basah pospat. jadi setiap nukleotida tersusun atas gula basah pospat. Yang pertama tersusunan asam pospat yang terlihat atas karbon C nomor 5 dari gula. Kemudian gugusan gula deopsi ribosa atau pendosa kita sering lihat kayak gini saya tidak akan berbicara detail tentang struktur kimianya akan sangat rumit sekali. Kemudian gugusan basah nitrogen terlihat pada atom C yang nomor 1 dari gula. seperti ini struktur kalau kita lihat detailing dari DNA. Nah struktur DNA itu terdiri atas dua bahasa atau dua bahasa nitrogen yang terdiri atas bahasa pirimidin dan bahasa purin. Purin itu bisa dibagi dua yaitu adenin dan guanin kemudian pirimidin bisa dibagi dua juga yaitu cytosin dan timin. Jadi adenin nanti akan berpasangan dengan timin purin dan pirimidin selain berpasangan adenin dengan timin guanin dengan citosin. Ikatan gula basah dikut dengan nukleosida yang diikat oleh ikatan hidrogen. Ada empat macam nukleosida ikatan A gula dioksid adenosin ikatan G gula dioksid guanosin ikatan C gula dioksididin dan ikatan tri gula dioksid timidin. Seperti itu. Nah struktur DNA seperti kayak ini ya. Jadi bahasanya tadi itu timin dan adenin itu diikat oleh dua bahasa hidrogen karena hidrogen kalau guanin sama citosin karena terdiri atas tiga. Jadi ini adalah struktur DNA berpilin double helix yang dikemukakan oleh Watson and Francis tahun 1953. Masih berlaku sampai sekarang. Nah ini juga struktur DNA-nya kalau kita bisa lihat ada yang seperti ini kalau itu di tilingnya ikatan kimianya kayak gini. Nah kalau kita lihat biasanya di SMA-SMA itu ada modelnya ya kayak gini dia kelihatannya. Jadi warna-warna itu menunjukkan ikatannya. Oke sudah semakin pusing? Ya gak apa-apa. Kalau pusing artinya semakin mulai mempelajari. Saya juga pertama kali belajar ini pusingnya setengah mati. Tapi ketika kita sudah mempelajari penerapannya aplikatifnya itu akan jauh lebih terbayang. Memang sih pada dasarnya ketika kita belajar dasarnya ini agak lebih pusingnya. Cuma dasarnya akan membantu kita ketika kita melakukan proses aplikatifnya. Misalnya analisis DNA dan lain-lain. Jadi kita bisa tahu kenapa sih ini berpasangan A dengan T kenapa sih G dengan C akibatnya apa sih kalau terjadi mis atau pemasangan bahasa yang berbeda. Selanjutnya saya akan bicara tentang DNA sebagai materi genetik. Jadi ini sudah saya sampaikan juga. Jadi bagaimana sih pembuktian bahwa materi genetik itu DNA bukan protein. Materi yang diturunkan itu DNA bukan protein. Dan kemudian bateri yang bisa ditransformasi dari satu sel ke sel yang lainnya pada spesies yang sama itu juga DNA bukan protein atau yang lainnya. Yang pertama adalah kita bisa belajar dari percobaan yang dilakukan oleh Frederick Griffith dari percobaan pertama yang membutuhkan bahwa DNA itu adalah materi genetik bukan yang lainnya. di sini Frederick Griffith melakukan percobaan dengan menggunakan bakteri. Dua jenis bakteri strain S dan strain R. Bakteri strain S ini terfokus loh masalah ini namanya bakterinya tapi ada dua jenis strain strain S dan strain R. Di serfokus ini dia ada dua jenis strain yang memiliki karakteristik yang sedikit bertolak belakang. Strain S itu strain yang dia sifatnya patogen mematikan bagi si tikus ini. Kalau dia terserang tikus ini strain S itu bisa menyebabkan kematian pada sakit dan mati tikus. Dengan pada strain R itu dia sifatnya lebih aman. jadi tidak menyebabkan kematian pada pada si tikusnya. Jadi menyebabkan pneumonia jadi pneumonia bahasa dokterannya. Jadi kalau percobaan pertama si tikus itu dicoba disuntikkan dengan strain S bakteri strain S kemudian tikusnya mati nih setelah disuntik itu. Setelah tikus mati kemudian diambil darahnya. Kemudian disweb bukan disweb ya di kultur di kultur pada media untuk mengetahui bakteri yang disuntik tadi masih hidup apa enggak. Nah terbukti di kultur yang diambil dari darah itu bakterinya banyak banget. Artinya bakterinya mampu berkembang biak yang jumlahnya disuntik sedikit berkembang biak pada tubuh si tikus dan menyebabkan si tikus ini mati. Kemudian koloninya juga berbeda. Ada yang koloninya halus ada yang serabut kasar. Kemudian bakteri R strain S yang sifatnya tidak danas tidak patokin tidak menyebabkan matian atau sakit. Disuntik pada si tikus. Si tikus tetap sehat. Kemudian dicek darahnya di kultur ditemukan bakteri R yang dominan. Oke enggak masalah memang berarti sama-sama ketika dia hidup bakteri yang disuntikkan dia akan langsung memberikan efeknya masing-masing selain dengan karakter bakterinya. pada percobaan yang ketiga itu dicoba si bakteri S tadi. Bakteri S tadi mati. Dimatikan dulu. Dikasih pemanasan. Sehingga bakterinya mati. Cuma masih ada bagian-bagian dari bakterinya. Saya lihat seluruh struktur dari bakterinya tersebut bahan material yang akan disuntikkan pada si tikus. Setelah dituntik kepada tubuh si tikus tikusnya tetap hidup dan tidak ditemukan koloni S di sana. Aslinya ketika sudah mati si bakteri ini dan tidak dicampurkan dengan bakteri sejenis lainnya dia tidak bisa bertransformasi menjadi bakteri S dan menyebabkan tikus tetap sehat dan hidup. Kemudian percobaan terakhir dicoba. Bakteri S yang mati tadi. Karena mati itu pada percobaan sebelumnya dipanaskan mati bakterinya disuntikkan tikusnya hidup. Bakteri S yang sama pelakuan yang terakhir diberikan pemanasan mati semua bakteri S cuma perbedaannya pada saat pelakuan ini dicampurkan dengan bakteri strain R jadi bakteri strain S yang sudah dipanaskan dan mati ini kemudian dicampurkan dengan bakteri strain R yang masih hidup selnya. masih hidup dicampur kemudian dimix kemudian disuntikkan pada si tikus. Efeknya ternyata si tikus mati karena pneumonia juga. Dan ketika diambil darahnya di kultur ternyata ditemukan strain S pada darah si tikus. artinya 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 ternyata ketika sel yang sudah mati tadi yang harus tidak bisa membahayakan bagi si tikus ketika bercampur dengan dia sel bakteri yang sama tapi strain yang berbeda ternyata sel bakteri yang tidak berbahaya tadi bisa bertransformasi akibat dari sel bakteri yang berbahaya tadi menjadi sesuatu yang berbahaya bagi si tikus tadi. di sana percobaan pertama disebutkan bahwa ternyata ada transformasi atau perpindahan materi genetik tapi tidak tahu materi genetik apa yang berpindah dari si S menuju si R sehingga R berubah menjadi S. Muncul percobaan yang kedua dilakukan oleh Oswald Avery jadi Oswald Avery dia coba di sini dengan menggunakan beberapa jenis enzim DNA, RNA, lipase, protease, dan other yang setiap enzim itu memiliki fungsi masing-masing mematikan jenis karakteristiknya misalnya DNA cell untuk mematikan atau menghilangkan semua DNA RNA cell untuk menghilangkan semua RNA dan lipase menggunakan semua enzim lipase pada sel yang sudah dicampur tadi kemudian protease protein dihilangkan semua dan other dihilangkan semua percobaan kita mulai dari yang DNA cell DNA cell itu pertama seperti pelakuan yang terakhir pada percobaannya Friedrich Griffith bakteri spen S yang mati yang sudah di overheat dicampurkan dengan bakteri R yang hidup hasilnya kalau di sini si tikus mati karena si R berubah menjadi S di sini diberikan DNA cell artinya dia menghilangkan semua DNA yang terdapat pada campuran bakteri tadi dan disuntikan pada si tikus efeknya hidup tikusnya masih kemudian RNA artinya menghilangkan semua RNA efeknya si tikus mati lipase menghilangkan semua enzim lipase efeknya si tikus juga mati juga dan ditemukan strain S kemudian protease menghilangkan semua protein tikusnya juga mati juga ada juga tikusnya mati nah di sini baru mulai mendapat pembuktikan ketika suatu materi genetik ditransformasi dan merubah suatu sel itu menjadi bentuk sel yang lain menyebabkan matian materi apa yang ditransformasikan ketika DNA cell itu ditambahkan kepada campuran tadi artinya semua DNA itu hilang pada mixture of S strain itu artinya tidak ada materi genetik apapun yang bisa ditransformasi oleh bakteri S tadi ke bakteri R yang menyebabkan bakteri R berubah menjadi bakteri S sehingga ketika disuntikan pada si tikus bakteri R tadi tidak berubah dari bakteri S artinya dia tidak berbahaya buat si tikus jadinya si tikus masih bisa tetap hidup tanpa terserang penyakit hal berbeda terjadi pada 4 percobaan yang lain pada 4 percobaan yang lain RNA dicampurkan RNA-nya sudah hilang tapi ternyata si R tadi tetap berubah menjadi S berarti masih ada tetap materi genetik yang berhasil ditransformasikan yang artinya bukan RNA yang materi genetik yang ditransformasikan yang menyebabkan bakteri R tadi belum menjadi S dipasar juga gitu protease juga gitu artinya disini ternyata DNA materi genetik yang ditransformasikan kepada bakteri R tadi yang menyebabkan bakteri R berubah menjadi bakteri S dan menyebabkan kematian disini pembuktian pertama kali bahwa materi genetik itu adalah DNA yang bisa ditransformasikan ini lah hampir sama juga penyua percobaannya disinilah dibuktikan lagi ketika dia ditambahkan dengan RNA sop jadi mixture yang tadi itu kemudian ikan tikusnya mati dicek lagi disana nah ternyata cek darahnya tadi tikusnya tadi itu ternyata temukan si S nya ada artinya tetap terjadi proses transformasi genetik disini sedangkan ketika DNA yang ditreat dan tikusnya tidak mati kemudian di cek di darahnya tikus tidak ada S terkonfirmasi hanya R aja terkonfirmasi jadi ya R nya nggak berubah tidak ada transformasi genetik disini terbukti bahwa DNA sebagai materi genetik nah DNA itu apa sih yang dari pembelajaran tadi DNA itu adalah blueprint kalau kita bilang kalau kita mau bangun rumah jadi kalau kita mau bangun rumah kita pasti akan bikin nyewa arsitek dulu kan nyewa arsitek kemudian kita mau desain rumah kita dengan luas ini akan jadi berapa kamar kemudian kamar apa saja kemudian bentuk rumahnya seperti apa nah sama pada makhluk hidup juga DNA itu adalah blueprint cetak biru siapa bedanya kalau pada manusia pada rumah yang mencetak cetak biru adalah arsitek nah pada manusia misalnya siapa yang membuat desain kalian misalnya yang membuat desain kalian ya bapak ibu kalian yang membuat kalian jadi kalau kalian sekarang misalnya punya pacar nih pacar yang cantik banget nih cowok nih punya pacar cewek cantik banget seksi banget dan lain-lain kalau pengen tahu blueprintnya kayak gimana 20 tahun ke depan dia seperti apa sifatnya kayak gimana silahkan lihat ibunya atau bapaknya kalau karakteristik fajah lihat ibunya 10 tahun ke depan atau 15 tahun ke depan atau pada saat umur yang sama dengan ibunya pacar kalian akan seperti itu sifatnya lihatlah sifat pada bapak atau ibunya dominannya sifat bapaknya kalau anak cewek lihat sifat bapak sifat bapaknya gimana sifatnya kalau galak sekarang kelihatan anak pacar kalian kalau melembah lembut oke nanti setelah nikah akan keluar sifat aslinya nah seperti itu jadi blueprint jadi kalau kalian ingin melihat karakter sifat sesungguhnya dari bapak atau ibu karakter sifat dari pacar kalian lihatlah dari bapak ibu kandungnya bapak dalam tanda cetak tebal bapak ibu kandungnya jadi bapak ibu kandungnya pasti ada kemiripan 80% terhadap karakter sifat dan karakter wajah dan lain-lainnya jadi kalau ingin tahu ketika pacar kamu berumur 40 tahun kayak gimana sih dia lihat aja ibunya bayangkin lihat ibunya ini berarti pacar saya ketika jadi istri 40 tahun ketika umur 40 tahun atau ketika 50 atau 60 tahun dia kayak gini nah udah kebayang kan ketika kalian tua pacar kalian akan seperti apa apakah sekarang yang kurus akan tetap langsing belum tentu lihat ibunya kalau ibunya gemuk ya bisa dipastikan ketika nanti udah bisa aja dia langsingnya sekarang karena dietnya ketat dietnya ketat dan lain-lain tapi ketika nanti sudah berkeluarga dan lain-lain baru ke-16 atau mungkin malah dia akan langsing terus bisa aja jadi lihat aja karakter ibunya kalau dia marah-marah lihat aja karakter bapaknya bapaknya marah-marah atau enggak atau bapaknya sabar atau enggak bisa dilihat dari karakter bapaknya oke jadi seperti itu ya DNA jadi DNA itu loh kalau kita bilang DNA adalah basa gula nitrogen yang merupakan cetak biru penyusun kehidupan dari suatu makhluk hidup jadi kalau kita lihat nih DNA jadi kayak gini jadi kenapa sih dalam individu itu terbentuk karakteristik warna tubuh bentuk tubuh sifat dan lain-lain yang sangat berbeda karena urutan DNA-nya berbeda gen-nya berbeda dan gen itu pasti akan juga beradaptasi DNA kita akan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan kita jadi hati-hati ketika kita di lingkungan jadi bukan tidak mungkin sifat kita akan berubah ketika kita beradaptasi lingkungan yang berbeda berbeda kenapa? karena otomatis tubuh kita akan menyelesaikan diri dengan lingkungannya dan itu akan membuat perubahan pada sistem molekular kita yang paling terkecil atau kita bilang sifat adaptasi mungkin demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan saya pagi hari ini terima kasih atas waktunya kalau ada hal-hal yang didiskusikan silahkan nanti bisa disampaikan pada sesi diskusi kita bisa diskusi banyak terima kasih semuanya selamat menikmati